Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita dari SJ Negeri 1 Pecungwetan baru saja mengadakan kegiatan refreshing setelah PAS penilaian akhir semester di tahun pelajaran 2019-2020 kegiatan diawali dengan makan-makan seafood kita makan-makan seafood ada udang, ada sotong, ada cumi, ada ikan, salmon, dan lain-lain semuanya kemudian setelah makan kenyang kita dilanjutkan dengan belanja-belanja yaitu belanja ikan-ikan segar di pasar sekitarnya aduh nikmat banget poongnya bisa dibayar-bayar semuanya barang segar kalau secara harga ini termasuk mahal sih karena menurutku ini destinasi wisata harganya hampir sama dengan supermarket dekat rumah jadi ya berjuale-juale gak masalah lah buat jajan-jajan seafood-seafood langsung dari tempatnya oke setelah kita makan, istirahat, belanja-belanja kita lanjutkan dengan naik perahu di pantai Congot Jetis ini jadi kita bisa naik perahu satu rombongan ini naik perahu dengan jarak sekitar berapa ya? ada dua atau tiga kilometer kita bermutar mengajar ini petan mangrove tersebut dimana utang mangrove ini doi utangnya masih segar banget dan masih kecil dan masih bibit lah ya belum besar-besar seperti di pantai yang lain maksudnya termasuk masih baru utang mangrove nah perjalanan di sini dengan kapal kecil kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah di screening kita itu suara utang mangrove juga ada perahu-perahu kecil yang bersandar di daerah situ nah di sini kita juga langsung bermain atau mengelilingi sebuah jembatan yang merupakan perbatasan antara kota Cilacap dan kota Kebumen jadi kota Cilacap Kebumen itu dipisahkan oleh jembatan ini jembatan panjang ini dari pantai kemudian kita memutar berbelok di jembatan yang panjang anak-anak cukup girang, anak-anak cukup bahagia karena mereka memang belum pernah naik ini naik perahu dan lagi ini cocok banget untuk kamu itu nge-trip sama keluarga atau juga bisa sama teman-teman di sekantar kamu oke ini bagus banget jadi ini keren banget untuk menambah pengalaman anak-anak juga teman-teman semuanya di bidang kemaritiman atau kelewitan oke setelah puas kita bermain perahu kemudian dilanjutkan ke pantai bongso yang letaknya tidak terlalu jauh dari pantai cetis pantai bongso sendiri di sini ada permainannya cuma sedikit sih kita cuma lihat ada motor trail atau motor pantai itu lah kita bermain motor dengan tiga kali putaran membayar Rp25.000 setelah itu kita bermain-main dengan pasir dan ombak pasir dan ombak di sini memang tidak terlalu besar tapi dan termasuk zona merah sih tidak boleh terlalu dekat dengan air jadi kita main di pinggir-pinggir aja bermain-main dengan pasir dan dengan ombak bersama anak-anak melepas penat setelah kita lama lah kita bekerja yo usai bermain pasir dilanjutkan dengan bermain di kolam kolam di sini adalah kolam anak-anak jadi anak-anak yang mungkin tidak mau bermain dengan pasir tidak mau bermain dengan ombak dan untuk menghindari bahaya yang ada di pantai mereka bermain di kolam ini kolam ini sendiri termasuk kolam apa ya ada tiga kolam, kolam besar, kolam sedang, dan kolam kecil kolam kecil di sini yang buat mainan moza termasuk kolam dangkal sehingga aman untuk anak-anak untuk biayanya sendiri di sini dikenai tarif Rp10.000 jadi kalau sudah bermain sepuasnya bayarnya cuma Rp10.000 saja demikian teman-teman liburan kita kali ini kasih tau kami dengan memberikan rekomendasi tempat liburan di kolom komentar jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih dan bye-bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh